Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat mudik kelebaran, sejumlah warga memanfaatkan angkutan motor gratis yang digagas Kementerian Perhubungan. PT KAI kembali membuka pendaftaran angkutan sepeda motor gratis, guna mengurangi kepadatan di saat arus mudik. Kuota yang diberikan adalah 15.800 unit sepeda motor. Kini, kuota yang tersisa tinggal 5.000 unit saja. Fasilitas yang diberikan oleh PT KAI ini bisa didapat di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kementerian Perhubungan menunjuk PT Lintas Nusantara Perdana, LNP, sebagai operator yang ditunjuk. Selain kenyamanan, keamanan saat mudik perlu diperhatikan calon pemudik. Jadi gue berkeingin untuk memudik, kenapa saya enggak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pasalnya saya browsing-browsing, akhirnya saya dapat. Terlalu capek, masih jauh, terlalu jauh. Lagi-lagi kan membawa anak. Pendaftaran pengiriman motor gratis telah dibuka sejak 23 Mei 2016. Calon pemudik cukup menunjukkan identitas serta bukti tiket mudik yang telah dipesannya. Pemberangkatannya dimulai tanggal 29, 29, 30, 1, 2. Nanti arah baliknya mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli. Ada sih beberapa lebih menyukai ini karena pertama gratis yang jelas. Keduanya dia mungkin enggak capek-capek untuk perjalanannya. Itu aja. Jakarta, paling banyak Jakarta. Reta anggutan motor gratis ini mulai diberangkatkan pada 29 Juni dan kembali ke kota asal mulai 10 Juli 2016. Untuk itu pemudik motor harus menyerahkan kendaraannya maksimal satu hari sebelum pemberangkatan. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.